Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu Fikum. Tad kala melewati sebuah tempat yang mungkin dianggap angker, berhantu, ada penunggunya, ada penghuninya, seringkali dialami adalah rasa takut, bulu, merinding, yang membuat mereka lari terbirit-birit. Timbul pertanyaan bagi kita semua, apakah perbuatan ini adalah perbuatan syurik atau tidak? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, alangkah baik yang kita ketahui terlebih dahulu macam-macam daripada rasa takut. Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah wa ta'ala menjelaskan bahwasannya rasa takut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah khauf littadallul wa ta'zim ul-qubu. Rasa takut yang diiringi dengan pengagungan, menghinakan diri dan ketundukan. Atau disebut dengan khaufusir, rasa takut yang samar. Maka ketahui lah bahwasannya rasa takut yang pertama ini adalah wajib hanya diberikan kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali Emron ayat 175, Ketahui lah bahwasannya sesungguhnya mereka-mereka itu, para syaitan, hanya menakuti kawan-kawan mereka. Maka kata Allah SWT, Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku ingkun tumbuk minim, apabila kalian orang-orang yang beriman. Maka rasa takut yang diiringi dengan ketundukan, pengagungan, kita menghinakan diri, ini tidak boleh kita tunjukkan kecuali hanya kepada Allah SWT. Dan orang-orang yang memiliki rasa takut yang diiringi dengan pengagungan dan ketundukan, yang ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Nah ini jenis takut yang pertama. Takut yang kedua kata Sheikh Muhammad bin Salih al-Themim r.a. adalah, takut tabi'at, takut dari sesuatu yang dapat membahayakan, yang dapat melaukai kita. Maka kata beliau, Maka hukum asalnya rasa takut tabi'at ini mubah, dan diperbolehkan. Sebagaimana Allah SWT berfirman tentang Nabi Musa AS. Dalam surat kasas ayat 21, Nabi Musa AS keluar dari kota, Dengan rasa takut, dan mengendap-endap. Ada kekhawatiran kalau seandainya beliau mendapatkan mara bahaya. Maka rasa takut seperti ini, boleh. Dan bukan bagian daripada kesyirikan. Seseorang takut terhadap sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, membahayakan tubuhnya, dan semisalnya. Maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan. Maka ikhwat al-iman yang dibelakar Allah SWT, dari penjelasan beliau di atas, kita tertuntut untuk dapat membedakan mana takut sir, takut yang diiringi dengan pengagungan, yang hanya diperbolehkan, ditujukan kepada Allah, dan mana takut yang tabiat. Nah, untuk membedakannya adalah dengan mengetahui ciri-ciri daripada rasa takut sir. Rasa takut yang hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT saja. Yang pertama, jika rasa takut tersebut diiringi dengan pengagungan. Jadi kita takutnya karena ada rasa kita mengagungkan apa yang kita takuti. Kemudian yang kedua, kita menangkuti sesuatu dengan menghinakan dan merendahkan diri kita dihadapan apa yang kita takuti. Kemudian yang ketiga, ada keyakinan pada diri kita bahwasannya sesuatu atau apa yang kita takuti bisa memberikan manfaat atau mazharat dengan sendirinya. Maka ketahuilah, jika tiga hal tersebut ada pada rasa takut tersebut, maka rasa takut itu disebut dengan rasa takut sir atau rasa takut yang hanya diperbolehkan, ditujukan kepada Allah SWT. Ada pun selain daripada itu, maka takut yang tabiat. Baik, sekarang kita tarik kepada permasalahan atau pertanyaan kita tadi. Bahwa seseorang yang takut kepada tempat-tempat angker, tempat-tempat yang dikatakan berhantu, yang punya penunggu, apakah itu dikatakan sebagai takut syirik atau tidak? Maka tinggal kita berikan perincian. Kalau seandainya dia sudah mengetahui bahwasannya tempat tersebut angker, kemudian dia datangi, dan dia timbul ada rasa takut. Tapi rasa takut tersebut diiringi dengan pengagungan, diiringi dengan merendahkan diri. Sebagai contoh, misalkan dia melewati sebuah tempat yang dikatakan tempat angker, yang dikatakan ada penunggunya, dia lewat dengan permisi atau izin. Misalkan dalam bahasa Jawanya, nyunsewumbah, atau dalam bahasa banjarnya, umpat lalu datu. Atau misalkan seringkali dilakukan oleh pengendara dengan klakson. Tit-tit. Dan semisalnya, sebagai bentuk permohonan izin melalui tempat atau melewati tempat yang dikatakan angker. Maka ini dikatakan adalah, dia takut, tapi takutnya dengan pengagungan, takut dengan merendahkan diri. Nah ini takut yang bisa menghantarkan seseorang kepada kesirikan. Ada pun takut kepada hantu, kepada tempat-tempat angker, karena takut misalnya, dikagetin, ada gangguan, wajah yang jelek, misalnya, karena syaitan, disebutkan dalam beberapa riwayat, bisa menyerupai bentuk-bentuk tertentu, bahkan menyerupai manusia. Bisa mengganggu manusia. Nah, takutnya kita akan bahaya yang bisa dilakukan oleh syaitan. Tentunya atas diri Allah SWT. Ketika takut tersebut tidak diiringi dengan rasa pengagungan, yang justru kita menjauh, melarikan diri, maka ini adalah takut yang disebut dengan takut tabiat, bukan takut kesirikan. Akan tetapi, ikhwatan iman, saudara ku seiman di belakang Allah SWT, kita sebagai seorang muslim, tentunya memiliki senjata. Yaitu meminta perlindungan kepada Allah SWT. Doa, zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadith yang direwatkan oleh ma'am muslim, barang siapa yang singgah di sebuah tempat. Kemudian membaca doa tadi, maka dia tidak akan mendapatkan mara bahaya. Tidak akan diganggu oleh apapun juga. Hatta yartahil sampai dia melewati atau berangkat dari tempat persinggahan tersebut. Dia tidak akan pernah diganggu oleh apapun juga. Baik jin ataupun manusia. Ini adalah doa atau senjata yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka seharusnya kita mempertebal kembali iman kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yakini bahwasannya Allah SWT yang memiliki segala sesuatu. Allah yang menguasai segala sesuatu. Bahkan jin sekalipun, semuanya harus tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Maka apapun yang kita rasakan dari kekhawatiran dan rasa takut, kembalikan semuanya kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah SWT. Maka insyaAllah Allah akan memberi perlindungan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wabarakatuh. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.